Intro Halo, kembali lagi dengan aku Alexa. Di kesempatan kali ini seperti biasa, Gamebrot ingin kembali menyajikan sejumlah rekomendasi game baru yang patut kamu temukan di setiap minggu. Untuk kamu para penggemar game mobile, Alexa mau bagi ini rekomendasi yang patut kalian lihat di minggu ini. So, check this out! 1. Star Healer Yang pertama ada Star Healer. Game action shooter yang satu ini menggunakan grafis visualized yang menceritakan tentang dunia di tahun 4003 dengan protagonis bernama Sakura. Dari segi gameplay sendiri, game ini cukup mudah untuk dimengerti. Menggunakan tombol kiri untuk bergerak dan tombol kanan untuk menyerang. Di sini pemain bisa menggunakan beragam senjata api serta bantuan dari pet yang kalian gunakan di setiap level. Tak hanya seru, game mobile Star Healer juga dikenal cukup menantang dan bisa memberi keseruan di sepanjang waktu. 2. Tell of Season Tertorik memainkan game Harvest Moon namun grafis Stardew Volley? Tell of Season bisa menjadi jawabannya. Game ini merupakan game simulasi pertanian di mana pemain bisa bercocok tanam, mengurus binatang peliharaan, dan bahkan mendekorasi rumahmu. Game ini sangat cocok untuk kalian yang menyukai game santai tanpa unsur kompetitif untuk menemani hari-hari lawangmu. 3. Cats and Soap Penasaran apa jadinya jika seekor kucing diberi tugas untuk menyiapkan makanan? Nah, dalam game ini kalian bisa melihat aksi seekor kucing dalam memasak makanan untuk kalian. Game yang dinombatkan menjadi salah satu game indie terbaik di TAP-TAP tahun 2021 merupakan game indie yang menyajikan konsep unik, di mana kalian bakal menguplay beragam kucing lucu yang siap bekerja bersamamu. 4. Metal Revolution Bosan dengan game mobile-mobile, battle royale, ataupun game indie yang begitu saja? Metal Revolution menghadirkan sebagian dari baru yang tidak terlalu populer di mobile, yakni fighting. di mana pemain akan menggunakan cybernetic fighter dengan beragam style fightingnya, mulai dari muay thai, boxer, hingga pedang katana di dalam game dan bertarung satu dengan yang lain. 5. Squid Game 3D Ialah game yang pastinya dibuat berdasarkan serial Netflix Squid Game yang belakangan cukup populer di dunia sekarang ini. Gameplay yang dihadirkan di game ini cukup simpel, yakni berhenti dan tak bergerak pada saat kepala boneka ikonis dari serial Squid Game berputar melihatmu dan bergerak sampai ke garis finish seperti yang ditampilkan di dalam serinya. Sayangnya game ini belum menyediakan adanya fitur multiplayer, sehingga untuk sementara, pemain hanya bisa bermain bersama AI saja. 6. Draw a Stickman Draw a Stickman merupakan game adventure yang membawa peran kalian sebagai seorang artis yang ingin membuat cerita. Cara kerjanya mulai dari menggambar karakter yang kalian inginkan hingga membantu karaktermu dengan menggambar untuk membantunya menyelamatkan teman-temannya. Gunakan kreativitasmu untuk menyelesaikan beragam puzzle yang ada di dalam game. Gambar dan selamatkan teman kartunmu. 7. Battle Bloops Untuk yang terakhir, Battle Bloops merupakan game shooter yang meharuskan kalian untuk mendominasi arena dengan mencipratkan sebuah carian berwarna. Tandai area tersebut dengan warna kalian dan bekerja samalah dengan tim kalian untuk menjadi yang terbaik. Game ini merupakan game iris Splatoon yang sempat populer di console switch dan menjadi salah satu game menarik untuk kalian coba. Itulah rekomendasi kami mengenai game mobile terbaru yang patut kamu perhatikan minggu ini. Dari sekian daftar kumpulan yang telah kami bahas, manakah kira-kira yang menjadi favoritmu? Ataukah kamu punya pilihan yang lain? Silakan ungkapkan pendapatmu melalui kolom komentar di bawah dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta membutuhkan lonceng notifikasi dari channel Youtube Gamebrot untuk melihat kembali konten-konten video terhangat kami selanjutnya. Bye-bye!